Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Anjuran bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak tergesa-gesa menanyakan hal-hal yang belum dipelajari. Hendaknya dia bersabar dan menunggu penjelasannya datang jika memang akan dijelaskan nantinya. Dan jangan bertanya sebelum tiba waktunya. Kemudian beliau mengatakan, Dan yakinlah bahwa kamu tidak akan sampai ke tujuanmu kecuali dengan berjalan sedikit demi sedikit. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Tidak akan mereka berjalan di muka bumi. Berjalan perlahan, tidak terburu-buru, tidak berlari. Qala rahimahullah ayyuhal walad billahi intasir tarul ajaibah fikulli manzil. Wahai anakku, demi Allah, Aku bersumpah dengan nama Allah, Kalau kamu berjalan, Pelan-pelan, Maka kamu akan melihat berbagai keajaiban di setiap tempat. Yakni, kalau kamu berjalan perlahan, Memahami permasalahan satu demi satu, Setelah selesai, baru berpindah ke masalah berikutnya, Fokus kepada permasalahan dan tidak menanyakan hal-hal yang belum kamu pelajari, Maka kamu akan mendapatkan faedah yang sangat besar. Qala rahimahullah, Wa badul ruhaka fa inna ra'sa hadal amri badul ruh. Kama qala dunnun al-misri rahimahullah li ahadim min talamidatih. Kerahkanlah ruhmu, Kerahkanlah jiwamu, Rahmu, Bukan hanya jasad, Tapi rahmu juga, Hendaknya kamu kerahkan dalam, Apa mengambil ilmu. Karena inti dari perkara ini, Adalah mengerahkan ruh. Sebagaimana yang dikatakan oleh dhunnun al-misri rahimahullah, Kepada salah seorang muridnya. In qadar ta'ala badul ruhi fa ta'al, Wa illa falatash taghil biturruhatis sufiyyah. Nah, Kata beliau rahimahullah ta'ala, Dan ini, Mungkin terkait, Allahu alam bisaf, Sebelumnya, Afwan, Kelihatannya, Larangan bertanya ini, Dan seterusnya, Yang disebutkan, Ini kelihatannya terkait dengan, Apa, Beliau menyinggung, Menyinggung, Orang-orang yang, Baru belajar dalam, Tazkiyatun nafs, Atau yang disebutkan istilahnya disini, Dengan tasawuf, Baru belajar, Perkara-perkara mendasar, Kemudian, Sudah banyak bertanya macam-macam. Sudah banyak, Pengen tahu macam-macam. Ya, Enam, Kata, Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, Ya, Jangan, Tergesa-gesa, Ya, Jangan tergesa-gesa, Fokus pada, Ibadah yang dikerjakan, Fokus pada, Hal-hal yang penting, Dalam ibadah tersebut, Ya, Pelan-pelan, Mengerjakan ibadah, Satu demi satu, Ya, Dan jangan kamu menanyakan, Hal-hal yang kamu tidak, Perlu tahu, Atau belum, Saatnya kamu tahu. Ya, Nah, Karena, Apa namanya, Menanyakan, Hal-hal yang belum kamu tahu, Ya, Itu akan menyebabkan, Kamu mahrum darinya, Terhalangi darinya. Ya, Yang belum saatnya kamu tahu, Membuat kamu mahrum darinya. Makanya kata beliau, Rahimahullah, Hubungannya dengan pembahasan sebelumnya, Yaitu, Intinya adalah, Kamu kerahkan rohanimu, Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Bukan hanya jasadmu yang sujud, Tapi juga rohanimu. Bukan hanya jasadmu yang berpuasa, Tapi juga rohanimu, Dan seterusnya. Karena inti dalam, Masalah ini, Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Dengan ibadah, Adalah dengan, Badlurruh, Sebagaimana dikatakan oleh, Zinnun al-Misri rahimahullah, Kepada salah satu orang muridnya, Inqadarta ala badlirruh, Kalau kamu mampu untuk mengerahkan rohanimu, Fata'al, Ayo, Ayo ke sini, Ya, Belajar, Naam, Bagaimana caranya mendekatkan diri kepada Allah, Wa illa falatashtagil biturruhatis sufiyah, Ya, Kalau kamu, Apa namanya, Tidak mampu, Ya, Atau belum bisa, Naam, Untuk mengerahkan rohanimu, Maka janganlah kamu sibuk dengan hal-hal yang, Turruhatis sufiyah, Ya, Ini, Macam-macam amalan, Macam-macam, Apa namanya, Ibadat, Ya, Amaliyah yang, Yang dikemukakan oleh orang-orang sufiyah, Tidak usah sibuk dengan itu semua, Fokus ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ayuhal walad, Inni ansahuka bisamaniyati asyya, Iqbalha minni, Li'alla, Yakuna ilmuka khasman alaika yawmal qiyamah, Ta'amal minha arbaatan, Wa talau minha arbaah, Selanjutnya kata beliau, Wahai puteraku, Sungguh aku, Berikut ini aku akan memberikan nasihat kepadamu dengan delapan nasihat, Terimalah nasihat ini dariku, Agar ilmumu tidak menjadi musuh bagimu pada hari, Pada hari kiamat, Yang mana delapan nasihat ini, Empat diantaranya kamu amalkan, Empat diantaranya kamu tinggalkan, Yang ini, Empat nasihat berupa kebaikan yang, Berupa amalan yang kamu kerjakan, Dan empat nasihat, Isinya meninggalkan larangan, Qala rahimahullah, Ammal lawati tada'u, Ada pun empat hal yang, Yang hendaknya kamu tinggalkan, Dimulai dari, Meninggalkan dulu, Disini, Alasabili laffi wa'l-nasyar, Apa, Guayru muratab, Disebutkan dulu secara laff, Bahwa ada delapan, Empat, Yang sifatnya dikerjakan, Dan empat sifatnya ditinggalkan, Ketika dinasyar, Dipaparkan, Terbalik ya, Disebutkan yang ditinggalkan dulu, Baru di amalkan, Maka ini tarifa, Al-laffi wa'l-nasyar, Guayru muratab, Ada pun yang, Ditinggalkan, Ada empat, Fa'ahaduha, Yang pertama, Allah tunaziru ahadan, Fi mas'alatin, Mastafuqtah, Li'anna fiha, Afatan kathirah, Wa'ismuha akbaru minnafi'iha, Ini penting sekali, Yang pertama, Jangan kamu, Mendebat, Berdebat, Dengan siapapun, Dalam suatu permasalahan, Mastafuqtah, Semaksimal mungkin, Sebisa mungkin, Kamu jangan berdebat, Dengan siapapun, Dalam permasalahan, Apapun, Karena pada perdebatan, Terdapat, Afah, Kasirah, Ya, Hal-hal negatif, Yang sangat banyak, Wa'ismuha akbaru minnafi'iha, Ya, Beliau mengutip, Ayat tentang, Afah, Khamar, Ya, Saya akan, Saya akan, Hal itu sama, Bahwa, Minum khamar, Memang ada manfaatnya, Tapi, Tadkala mudaratnya, Lebih banyak diharamkan, Berdebat, Ada manfaatnya, Tapi ketika, Afatnya, Negatifnya, Lebih banyak, Maka ditarang, Wa'ismuha akbaru minnafi'iha, Tentang khamar dan judi, Dalam ayat ya, Wa'ismuha, Dosanya berdebat, Lebih besar dibandingkan manfaatnya, Ada manfaatnya, Tapi dosanya lebih besar, Idhiyya manba'u kulli khuluqin zamin, Karena perdebatan merupakan, Mata air, Dari semua akhlak tercelah, Sumber, Sebab munculnya, Semua akhlak tercelah, Karya wal hasad, Wal kibari, Wal kibri, Wal hiqad, Apa wal hiqdi, Wal adawati, Wal mubaha, Wal gairiha, Apa sifat-sifat buruk yang muncul, Dalam kebanyakan perdebatan, Kita tidak bilang, Semua perdebatan seperti ini, Karena ada juga perdebatan yang wajib, Seperti perdebatan, Para nabi dengan kaumnya, Ya kan, Para nabi dengan kaumnya, Itu debat yang wajib, Kalau tidak debat, Ya tersembunyi kebenaran, Tapi kebanyakan debat-debat yang ada, Kita bilang kebanyakan, Betul-betul kebanyakan, Karena kalau kita membaca sejarah, Perdebatan alim ulama, Dengan orang yang mengalut bida, Itu terhitung pakai jari, Yang bermanfaat, Nah, Kata beliau, Apa manfaat buruk dari kebanyakan debat, Kebanyakan debat yang terjadi, Itu di zaman dahulu, Apalagi ini di zaman beliau, Ya abad ke-6 Hijriyah, Ya, Abad, Apa, Akhir abad ke-berapa, Akhir abad ke-5 Hijriyah beliau, Nah, Akhir abad ke-5 loh ini, Beliau sudah katakan, Dampak buruk, Debat itu banyak sekali, Apalagi di zaman sekarang, Hampir, Hampir sangat sulit sekali, Ya, Untuk mendapatkan perdebatan, Yang berkualitas, Dan manfaatnya besar, Di antara manfaatnya, Dampak buruknya, Yang pertama, Sifat yang muncul dari perdebatan, Ria, Ini jelas, Apalagi kalau sudah di publik, Apalagi hasad, Sombong, Iri, Dengki, Merendahkan, Apa, Lawannya, Lawan debatnya, Permusuhan, Mubaha, Berbangga, Dengan kelompok yang dia bela, Atau apa yang dia bela, Ini semua dosa-dosanya, Perdebatan, Jelas ya, Dan sudah ma'ruf, Bagaimana kisah, Sejumlah orang yang tersesat, Sebelumnya dia di atas hidayah, Tersesat gara-gara apa, Perdebatan, Misdaqan, Liqawlin Nabi, Sallallahu Alaihi Wasallam, Ma'zalla qawmun ba'dahudan, Kanu alaiha illa utul jadal, Tidaklah suatu kaum tersesat, Setelah tadanya di atas hidayah, Kecuali orang yang senang berdebat, Kata beliau, Betul, Kalau misalnya ada, Terdapat suatu permasalahan, Antara kamu dengan seseorang, Atau antara kamu dengan sekelompok orang, Dan, Yang kamu inginkan dari situ, Adalah untuk menampakkan kebenaran, Agar kebenaran tidak tersiasiakan, Tidak tersembunyi, Maka ketika itu, Boleh terjadi bahas, Ya, diskusi, Lakin litil kali irawadati alamatan, Ya, tapi, Tanda niatmu itu bagus, Kan dikatakan di sini, Niatmu adalah untuk menampakkan kebenaran, Agar tidak mati kebenaran tersebut, Agar tidak tenggelam kebenaran tersebut, Di atas kebatilan, Di bawah kebatilan, Boleh, Kamu diskusi, Tapi, Dari mana kamu tahu, Irodahmu untuk menampakkan kebenaran, Itu benar atau tidak, Niatmu betul-betul, Ingin menampakkan kebenaran, Atau tidak, Kata beliau ada dua tanda, Kamu bisa telah, Jadikan telah ukur, Ihdahuma, Yang pertama, Alla tufardiqa bayna, Ayyang kashifal haqqu, Ala lisanika, Au ala lisani gairi, Yang pertama, Kamu tidak boleh membedakan, Tidak boleh membedakan sikap, Antara, Kebenaran itu, Nampak, Muncul, Melalui lisan, Melalui mulut kamu, Atau melalui mulut orang lain, Misalnya kamu menganut suatu kebenaran, Meyakini suatu kebenaran, Terus, Kamu menganggap, Yang kamu lawan itu, Kebatilan, Yang menurut kamu, Kalau saya tidak, Diskusi di sini, Kebenaran akan tertutupi, Baik, Kalau memang betul-betul itu niatmu, Maka, Kamu tetap, Harus konsisten, Menampakkan kebenaran, Dan menerima kebenaran, Tidak boleh kamu membedakan, Antara kebenaran yang keluar dari mulutmu, Sama kebenaran yang keluar dari orang lain, Ya ini misalnya, Misalnya, Kebenaran itu, Adanya pada lawanmu, Ya sudah, Kamu harus terima, Kamu harus apa? Kamu harus terima, Nah, Misalnya apa yang di ucapkan oleh, Lawanmu itu ada benarnya, Ya kamu harus terima, Jangan karena, Keluar dari mulut, Lawan debatmu, Kamu jadi tidak terima, Itu berarti niatmu bermasalah, Walaupun kamu ngomong, Ini untuk kebenaran, Ya, Omong kosong, Kalau kamu membedakan, Kamu hanya menerima kebenaran, Yang keluar dari mulutmu, Atau temanmu, Dan tidak mau menerima kebenaran, Dari orang lain, Yang menjadi lawanmu, Itu tanda, Irodahmu tidak benar, Yang kedua, Yang kedua, Diskusi terjadi, Di ruang tertutup, Oleh orang-orang, Yang berkompeten saja, Dihadiri oleh, Yang berkepentingan saja, Misalnya, Diskusinya, Di ruang tertutup, Oleh empat orang, Yang semua diskusi, Itu lebih dia sukai, Dibandingkan diskusi, Di ruang publik, Kalau misalnya, Kamu diajak diskusi, Di ruang tertutup, Empat mata, Kamu tidak suka, Kamu lebih senang, Di tempat terbuka, Yang ada orang menyaksikan, Itu tanda, Irodahmu bermasalah, Tanda, Irodahmu apa? Irodahmu bermasalah, Biar kamu mengatakan, Ini diskusi, Untuk membedakan kebenaran, Pertanyakan niatmu, Kenapa kamu tidak senang, Di ruang tertutup, Ya, Kenapa kamu tidak senang, Kalau diskusinya terbatas, Yang hadir, Kenapa lebih senang, Kalau yang hadir itu banyak orang, Di tempat terbuka, Di publik, Ya, Ini bermasalah, Lihatmu, Diskusinya, Kalau dihadiri oleh orang-orang berkompeten, Kan enak, Bagus, Tapi kalau dihadiri oleh semua orang, Warga internet semuanya, Yang bodoh juga bisa komen, Ya, Supporternya juga bisa ngomong, Nanti tinggal banyak-banyakan pendukung, Banyak-banyakan supporter, Itu yang paling ramai, Kalau itu yang kamu suka, Berarti bermasalah niatmu, Apa tujuanmu berdiskusi, Kok lebih senang dengan banyak orang, Kan begitu, Nah ini dua indikator, Untuk menilai niat, Maka siapapun yang ingin, Mendiskusikan suatu permasalahan, Dengan orang lain, Dia lihat dua, Kemudian dia mengklaim, Bahwa, Niat saya untuk, Kalau saya tidak diskusi ini, Kebenaran akan terutupi, Tapi tunggu dulu, Itu yang kamu klaim, Klaim sebagai niatmu, Alasanmu berdebat, Cek dulu dua hal ini, Yang pertama, Kalau seandainya temanmu, Lawan debatmu yang benar, Kamu terima enggak, Atau misalnya, Kesimpulannya adalah, Kalian sama-sama salah, Dan kalian sama-sama ada sisi benarnya, Kamu terima atau tidak, Kalau seandainya kebenaran, Tidak di ucapkan, Tidak keluar melalui lisanmu, Yang kedua, Apakah kamu lebih senang, Debat di ruang publik, Atau di, Apa dengan peserta terbatas, Nah, Ini, Apa namanya, Dua hal, Dua keadaan, Untuk melihat niat, Jadi sekali lagi, Hukum asal berdebat dalam Islam, Itu hukumnya haram, Dan nanti dibolehkan, Ketika masalahatnya lebih besar, Dibandingkan mafsadatnya, Atau mafsadatnya meninggalkan, Dengan debat, Lebih besar, Dibandingkan masalahatnya, Seperti, Debatnya para nabi, Ya, Debatnya para nabi, Dengan kaumnya, Kan begitu, Seperti debatnya para imah, Yang kalau mereka tidak ngomong, Kebenaran akan tertupi, Seperti yang terjadi pada, Imam Ahmad, Rahimahullah, Sa'id, Siapa ad-Darimi, Rahimahullah, Ya, Dan, Beberapa perdebatan yang terekam, Dalam sejarah, Dan menghasilkan, Mendatangkan hasil yang baik, Karena dilakukan dengan cara yang benar, Tapi itu, Namanya juga, Pengecualian dari hukum larangan, Ya, Tidak banyak, Itu pun dengan memperhatikan niatnya, Dimana niat dalam perdebat, Diukur dengan dua parameter ini, Dengarkan baik-baik, Berikut saya akan sebutkan, Kepadamu satu fa'idah, Aku akan, Memberimu satu fa'idah, Ini fa'idah penting, Bahwa menanyakan, Suatu permasalahan rumit, Kepada seseorang, Itu sama seperti, Memperhadapkan, Sakitnya, Apa, Memperhadapkan, Sakit, Penyakit hati, Kepada dokter, Kepada tabib, Waljawabu lahu sa'yun liislahi maraudih, Dan, Jawaban, Adanya jawaban, Merupakan usaha untuk, Memperbaiki, Atau mengobati sakitnya, Enam, Kata beliau, Menjelaskan lebih lanjut, Wa'lam annal jahilina, Al-marzau kulubuhum, Wal ulama'u al-atibba, Ketahuilah, Jadi, Apa namanya, Di sini faidahnya adalah, Kalau sekarang, Yang pernah, Perkara-perkara agama, Ya, Maka, Dia tanyakan, Dan perbuatan dia menanyakan, Kepada ulama', Itu sama seperti, Dia datang ke dokter, Mengecek kesehatannya, Ya, Atau dia punya sakit, Dan jawaban dari ulama' itu, Itu bagikan apa, Ya, Obat, Yang memperbaiki, Yang berusaha, Memperbaiki kesehatannya, Kemudian beliau menyebutkan, Bahwa orang-orang yang jahil, Orang-orang yang tidak faham agama, Itu ibarat orang yang sakit hatinya, Dan para ulama' itu, Ibarat dokter, Tapi, Nah, Dimana, Orang yang, Yang bisa mengobati, Juga kan ada dua ya, Dokter juga kan ada dua, Tobit sekarang, Ada yang, Tobitnya belum, Apa istilahnya, Belum koas, Atau mungkin, Belum punya, Ya, Belum punya hak, Di izin untuk, Mengobati, Dan ada yang, Sudah punya izin, Makanya, Orang yang, Berilmu, Tapi ilmunya kurang, Ya, Yang belum sempurna, Masih setengah-setengah ilmunya, Sama seperti dokter, Yang masih setengah-setengah, Belum bisa mengobati, Tapi, Sebaliknya juga, Ketika, Alim, Ya, Seorang alim, Yang sempurna, Itu ibarat, Dokter, Spesialis, Ya, Dia tidak mengobati, Semua penyakit, La yu alim, Jukullah merid, Memobati semua orang sakit, Bal yu alijumai, Yerjusihi, Sabunan, Wa aja, Waspala, Dokter yang baik, Ya, Yang sempurna, Keilmuwan, Apa, Keilmuannya, Dia juga, Tidak akan sembarangan, Mengobati semua orang, Ya, Tapi yang diobati, Orang yang, Pasien yang, Yang memang, Mau sembuh, Kalau ada pasien, Yang disebutkan, Yang dia lakukan, Yang seterusnya, Yang apanya, Dia mati, Ya, Orang yang sempurna ilmunya, Dia tidak, Dia tidak, Menjawab, Semua pertanyaan, Yang datang, Dia tidak, Apa, Berusaha, Untuk menghilangkan, Semua kejahilan, Yang ada pada orang, Ya, Namun, Yang dia ubati, Yang dia hilangkan, Kejahilannya, Hanyalah orang-orang, Yang menyerang, Dan, 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 Ada juga, Penyakit-penyakit, Dan, Dokter, Bagaimanapun, Yang dapat, Dan, 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 Saya, Kalau penyakitnya, Ini, Di zaman dahulu, Di abad, Di akhir abad, Ke, Lima, Hijriah, Apa, Namanya, Orang, Rumpuh, Lumpuh, Lumpuh, Lampuh, Lampuh, Langal, Baik, Oke, Stay, Ahí, rozal, penyakit yang berkata atau akimah atau mandul dokter yang bagus akan mengatakan maka dokter yang cerdas kalau dia merupakan dokter yang sudah pakar di jidangnya ya endahnya dia mengatakan ini penyakitnya kalau yang sudah kronis atau maldun tidak bisa diobati maka jangan dia, si dokter ini yang sudut mengobati penyakitnya dan membuang-buang waktunya nah demikian pula orang jahil yang penyakitnya itu penyakit sejahilannya kronis yang dia tidak mau belajar tidak mau tahu ya seperti ini jangan diurus ya walaupun dia orang kaya walaupun dia orang mampu karena itu mau buang-buang umur ya 6 kenapa? kecil suaranya baru terlalu kenapa ya? kata beliau rahimahullahu ta'ala selanjutnya selanjutnya kata beliau maka kejahilan ini adalah sakit penyakit ada yang bisa disembuhkan ada yang tidak bisa disembuhkan beliau sudah kasih contoh tadi apa berupa apa logika dengan dokter bahwa dokter yang baik itu dokter yang bisa mengobati hanyalah dokter yang bagus keilmuannya dokter yang setengah dokter tidak bisa tidak bisa mengobati jangan berobat kepadanya bahaya demikian pula orang yang setengah ilmunya jangan berobat jangan bertanya kepadanya nah kemudian dokter yang kamil ilmunya dia juga pintar tidak mengobati semua orang sakit yang diobati dia butuh lihat orangnya sama jenis penyakitnya jelas ya kalau penyakitnya penyakit yang tidak bisa sembuh ya jangan tidak usah buang-buang umur mengobati atau bisa sembuh tapi orangnya tidak mau menerima pengobatan tidak mau menerima pengobatan tidak mau mendengar tidak mau minum obatnya dan seterusnya ini juga jangan diobati nah jelas ya ini juga dok tapi kalau misalnya orangnya mau mendengar dan penyakitnya bukan penyakit yang tidak bisa disembuhkan ya sudah silahkan luangkan waktu untuk mengobati sama seperti orang yang seorang alim ada orang datang tanya pertanyaan tidak semua adalah deni ada orang datang minta belajar tidak semua adalah deni alim yang cerdas itu melihat ya ini orangnya bagaimana ini orangnya jahil oke ada penyakitnya tinggal kita kejahilannya ini kejahilan yang kronis yang tidak bisa diobati atau masih bisa kalau tidak bisa diobati ya susah ya tapi kalau masih bisa diobati lihat orangnya orangnya mau belajar enggak mau menerima ilmu enggak atau cuma datang ngel-ngelan saja pengen debat saja diajari begini tidak sesuai dengan yang dia tahu ditolak tapi begini diajari bahwa ini hukumnya ini dia bilang tapi begini saya pernah dengar 6 maka yang seperti itu tidak usah diladeni kemudian belum mengoparkan mengenai penyakit kejahilan ini penyakit kejahilan itu ada 4 ini rincian dari yang disebutkan sebelumnya penyakit penyakit hati penyakit kejahilan itu ada 4 yang pertama ada yang yang pertama satu diantara 4 jenis penyakit bodoh ini satu diantaranya masih bisa diobati tiga yang lain tidak bisa diobati lihat ini bahaya penyakit bodoh ini karena memang kebodohan itu penyakit bahkan penyakit yang mematikan betapa banyak orang mati gara-gara kebodohan lihat seperti pembunuh 100 nyawa itu yang dia awalnya membunuh 99 nyawa terus bertanya kepada ahli ibadah apakah saya masih bisa taubat kata ahli ibadah itu tidak ada lagi taubat sudah 99 nyawa kau bunuh Allah tidak terima taubatmu maka digenapkan dibunuh jadi 100 orang hilang nyawanya gara-gara apa bodoh kejahilan nah jadi ada kejahilan jadi kejahilan itu adalah penyakit adalah apa penyakit kata beliau penyakit kebodohan itu ada 4 1 bisa diobati 3 tidak bisa sudah kronis kita lihat yang mana yang bisa diobati sisanya tidak bisa kata beliau ammal ladhi la yakbal 6 ada pun yang kejahilan yang tidak bisa diobati ini boleh sebutkan yang tidak bisa diobati dulu ada 3 fa'ahaduha yang pertama kejahilan yang tidak bisa diobati ini penyakit bodoh yang tidak bisa diobati pertama mankana su'aluhu wa'atiraduhu anhasarin wabukudin orang yang ketika nanya dan ketika komentar lahir karena hasad dan benci ini biasanya dari orang-orang yang punya sedikit setengah ilmu yang otaknya cuma setengah baru baca-baca di artikel di internet baru belajar-belajar sedikit ya sama guru yang lain ya baru ini tahu-tahu agama sedikit sudah mengerasa banyak tahu kemudian ngobrol datang datang kepada seorang guru menampakkan diri seakan-akan mau belajar padahal tidak ketika dia bertanya bertanyanya karena hasad atau benci dan ketika gurunya menjawab disanggah dan sanggahannya pun dengan hasad dan benci enam jelas ya maka setiap kali orang seperti ini kamu kasih jawaban yang bagus jawaban yang fasih jawaban yang jelas hal itu hanya akan membuatnya bertambah marah dan hasad yakni asalnya ini orang tidak suka dengan orang yang dia tanyai dia ingin menjatuhkan orang yang dia tanyai ini yang dia pura-pura berguru kepadanya mau dijatuhkan maka setiap kali si guru menjawab dengan jawaban yang bagus dia marah kok begini gitu kok gak jatuh kok gak salah kok tetap bisa jawab dia suka dia nah ini orang kebodohannya kronis gak bisa diobati apa solusinya bagi seorang guru kalau mendapati ada orang seperti itu di hadapannya maka tariknya jalannya adalah jangan sibuk jangan kamu membuang waktumu menjawabnya cuyki saja seperti yang disebutkan dari Syekh bin Bas rahimahullah dikisahkan oleh sebagian murid beliau yang dibawakan oleh Syekh Salih al-Husayim dalam Ta'zimul Ilm bahwa pernah Syekh bin Bas rahimahullah ditanya tentang suatu permasalahan tapi yang bertanya ini tidak beradab tidak beradab cara bertanya maka Syekh bin Bas cuek cuek terhadap pertanyaannya dan menyuruh pembaca hadis melanjutkan membaca hadisnya dan tidak dia singgung sama sekali si penanya dan seterusnya maka itu jawaban yang pas bagi orang yang tidak beradab dalam bertanya ya ini jangan dijawab pertanyaannya ya nah maka kalau ada indikasi ini orang tidak suka benci hasad sama kamu ya jangan dijawab karena jawab tidak ada pentingnya bagi dia yang dia cari hanyalah kamu tergelincir kenapa karena dia hasad dan kalau sudah hasad sudah hasad itu tidak ada obatnya lihat iblis lihat iblis ya sudah tahu dia akan kekal dalam neraka tidak mau sembuh juga dia tidak mau tobat-tobat karena hasad memang penyakit yang tidak ada obatnya hampir penyakit yang hampir-hampir tidak ada obatnya disebutkan dari penyair disebutkan dari sini oleh beliau rahimahullah ucapan Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah Semua permusuhan itu masih diharap masih ada kemungkinan bisa dihilangkan kecuali permusuhan dari orang yang memusuhimu karena hasad iri dengki namanya itu sudah maka sikap kamu sebagai seorang yang ditanya kalau kamu orang berilmu dan mendapati orang seperti itu dihadapanmu selainnya kamu meninggalkannya berpaling darinya meninggalkannya sebagaimana firman berpaling dari orang yang berpaling dari zikir yang meninggalkan zikir kepada kami dan tidak menghendaki kecuali kehidupan dunia maka orang yang hasad pada semua ucapan dan perbuatannya dia hakikatnya menyalakan api neraka menyalakan api pada tanaman amal solehnya sehingga terbakar semuanya amalnya dalam keadaan dia tidak sadar kama kala rasulullah s.a.w. walhasadu yakulul hasanat kama ta'kulun narul haqab penyakit hasad iri dengki itu menghabiskan pahala amal baik sebagaimana api memakan menghabiskan kayu bakar ini dalam riwayat abidawud dari abu hurairah radiyallahu'an nah ini kejahilan yang pertama yang tidak ada obatnya ini kejahilan yang lahir dari sifat hasad iri dan dengki ini tidak ada obatnya yang kedua wassani antakuna antakuna illatuhu minal hamaqah wahuwa aydhan la yakbalul ilaj kata beliau yang kedua kejahilan yang tidak bisa diobati adalah kejahilan yang lahir dari sifat dari apa dari pandir hamakah hamqah hamqah itu orang-orang pandir idiot ini tidak bisa diobati kalau kejahilannya gara-gara memang IQ-nya jongkok nah ini juga kejahilan yang tidak bisa diobati susah iya akalnya tidak tidak berfungsi gitu kamaqah la'isa alaihissalam sebagaimana disebutkan disebutkan dari isa alaihissalam dibawakan oleh ibn abdilbar dalam bahjatul majalis kata nabi alaihissalam inni ma'ajaztu an ihya'il mauta wa qada'ajaztu an mu'alajatil ahmaqo saya tidak saya bukannya apa saya mampu untuk menghidupkan orang mati tapi saya tidak mampu untuk mengobati untuk mengobati kepandiran kedunguan gitu ya kedunguan jadi ada orang jahil karena memang dungu asalnya ya karena memang apa bodoh ya pandir iqnya rendah akalnya setengah gak bisa memang susah diobati yang seperti ini wadhalika ya bagaimana contohnya orang yang sepanjang ini wadhalika rajulun yashtagilu bitalabil ilmi zamanan qalila wa yata'allamu shay'an minal ulum alaqli wa syar'i fa yas'al wa ya'taridu min hamaqatihi alal al-alimil kabir al-mumdi umrahu fil ulum al-akli wa syar'i wa hadhal ahmaq la ya'lam wa yadunnu anna ma ashkala alayhi huwa yadun muskilun lil alimil kabir fa idha lam mitafakkar hadhal qadra yakunu soaluhu minal hamaqat diantara contoh orang yang pandir orang yang dungu ya dalam apa di kalangan penuntut ilmu yang mana ini menunjukkan kejahilannya yang kronis adalah ada orang yaitu orang yang yashtagil dia sibuk menuntut ilmu zamanan qalila sebentar dia baru setahun baru dua tahun pergi belajar keluar setahun dua tahun tiga tahun pulang ya nah dimana dia tentu saja disini bukan patokan tahun ya tapi memaksimalkan waktu misalnya dia tidak memaksimalkan waktu disana nah ada orang mungkin setahun dua tahun tapi maksimal bagus ada yang lima tahun tapi tidak maksimal ya sama saja nah intinya dia disini waktu belajarnya sedikit dan dia mendapat mempelajari ilmu syai'an minal ulum mil akli wa syari'i dia mempelajari syian sedikit mempelajari sedikit ilmu-ilmu akal ilmu-ilmu logika dan ilmu-ilmu syari'i ya kemudian dia sudah merasa hebat dengannya maka dia pun bertanya dan juga di satu waktu kadang dia bertanya kadang dia mengkritik min hama qatihi karena kedunguannya dia mengkritik alim al-kabir orang berilmu yang sudah senior yang menghabiskan umurnya dalam mengajarkan ilmu-ilmu akli dan syari'i ya wahadhal ahmaq la ya'lam ini orang bodoh dia tidak sadar dirinya bodoh dia menyangka bahwa apa yang tidak jelas bagi dia juga tidak jelas bagi orang yang alim kabir tersebut beda iya nah kamu dengan dengan dia si alim kabir itu sudah berfatwa sudah mendidik sudah ini dan kamu masih ya menyusu mungkin sama ibumu bagaimana bisa kamu samakan dirimu dengan alim tersebut hanya karena kamu baru punya ilmu sedikit nah orang ini kalau tidak kalau dia tidak memahami tidak memikirkan hal ini maka pertanyaannya itu lahir karena kedunguannya dia maka sikap orang alim kalau melihat ada orang kayak gitu jangan dia sibukkan diri menjawab pertanyaan orang kayak gini sama tadi karena jawaban untuk orang yang dungu itu adalah dengan didiamkan dengan cara ini jangan menjawab pertanyaannya wasalis penyakit kebodohan ketiga ya enam yang sulit yang tidak bisa diabah ya tidak bisa diobati ada orang bertanya murni ya kasihan ya murni untuk dapat petunjuk betul-betul tidak tahu dan segala dan semua ucapan ulama yang dia tidak fahami itu gara-gara akalnya yang pendek IQ-nya yang rendah ya nalarnya tidak jalan walaupun dia mustarsit betul-betul minta petunjuk pertanyaannya pun memang murni untuk mendapatkan jawaban yang berfaedah tapi dia orang yang pandir yang idiot yang nalarnya tidak jalan dia tidak bisa tidak bisa mengetahui hakikat dari permasalahan ya maka seorang guru juga jangan sibuk untuk menjawabnya kami yakni semua nabi maksudnya diperintah untuk berbicara kepada orang-orang sesuai dengan kadar akal mereka ini diriwayatkan oleh Dailami dari Ibnu Abbas Maka ini tiga kebodohan yang tidak menerima tidak bisa diubati kita lihat review kembali yang pertama adalah kebodohan yang lahir karena hasad jadi dia bertanya tapi sebenarnya mungkin dia tahu jawabannya dia mengkritik ya dengan tujuan untuk menjatuhkan ya maka ini kebodohan lahir dari hasad lahir dari hasadnya dia ini kalau ada orang ada murid bertanya dengan gaya-gaya kayak gitu ya maka jawabannya adalah didiamkan tidak usah dijawab yang kedua kebodohan yang lahir karena apa karena apa kedunguan dia kadang ada orang pintar tapi dungu ya itu apa ya seperti yang disebutkan disini oleh beliau baru belajar sedikit dia tidak hasad dia tidak hasad kepada orang itu enggak ya enggak hasad kepada alim itu bukan mau menjatuhkan alim itu ya bahkan mungkin dia kagum jadikan alim itu sebagai idola misalnya tapi ya dia ini baru punya ilmu sedikit sudah merasa hebat dengan ilmu itu ya nah kemudian ketika terdapat permasalahan ya dia bertanya dan mengkritik dimana dia menjadikan posisi dia sisi alim si guru sama seperti dirinya kalau saya enggak faham dia juga enggak faham nah ketika gurunya memberikan jawaban dari apa yang ditanyakan dikritik tapi begini dan begitu dia kira sama derajatnya ini orang bodoh enggak mengetahui kadar dirinya di hadapan gurunya ya ini kejahilan yang kedua kejahilan karena apa karena tidak mengetahui kadar dirinya baru tahu sedikit sudah merasa ini ya kemudian yang ketiga ini kejahilan murni karena dari faktor kalau kita bilang dari faktor otak lah ya orang orang afwan misalnya orang yang yang nalarnya enggak jalankan susah ya susah bagaimanapun susah masuknya terkadang ya enam ilmu logikanya enggak jalan ya enam kan susah ngajar apa mengajari seseorang itu karena ilmu-ilmu agama kan rata-rata itu ada apa namanya basicnya untuk memahami dengan logika karena karena syariat itu makkul makna ya perintah larangan syariat itu makkul makna kalau ada orang tidak jalan tidak jalan nalarnya ya tidak bisa logika matematika sederhana misalnya ya tidak bisa berlogika nalarnya enggak jalan ini repot kalau diajari usul fikir enggak bisa jangan buang-buang waktu mengajari orang kayak gitu mending disuruh belajar yang lain saja kalau nalarnya gak jalan ini juga kejahilan yang tidak bisa diobati ya sampai dia memperbaiki belajar memperbaiki nalarnya enam ini apa ini tiga jenis kebodohan yang tidak bisa menerima apa tidak bisa menerima pengobatan yang tidak bisa diobati baik kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullah dia bukan orang yang dikalahkan oleh sifat hasad dan benci tidak seperti orang bodoh pertama yang tidak bisa diobati tidak juga dikuasai oleh kecintaan untuk syahwat dan kedudukan serta harta tidak seperti orang kedua yang ingin pamer dihadapan orang berilmu untuk menampakkan bahwa dia juga tahu dia murni mencari jalan istiqamah jalan yang lurus dan pertanyaannya ataupun kritikannya sanggahannya bukan lahir karena hasad keras kepala atau hanya untuk ngetes-ngetes gurunya guru saya tahu gak kira-kira saya sudah tahu jawabannya saya mau tanya cuma untuk ngetes ini orang bermasalah wahada kalau dia bersih dari semua ini wahada yakbalul ilaj kebodohan seperti inilah yang bisa diobati faya juzhu antashtagila bijawabi soalihi bal yajibu alaika ijabatuh ya nah maka yang seperti ini kamu boleh untuk menjawab pertanyaannya maka wajib kamu jawab wajib kamu kamu jawab ini nasihat yang pertama ini nasihat pertama dari empat dari delapan nasihat yang beliau akan sampaikan dimana empat yang pertama isinya larangan semuanya ini baru larangan yang pertama baru larangan yang pertama yaitu apa tadi larangan yang pertama ini larangan yang pertama jangan mendebat jangan berdebat dalam masalah agama kemudian beliau bahas panjang lebar terkait dengan tambah beliau tambahkan keterangan terkait kapan boleh seorang berdebat kemudian ditambahkan mengenai masalah perdebatan yang terkadang terjadi antara guru dan murid yang mana lahir dari kejahilan si murid kemudian beliau membahas empat jenis kejahilan yang satu bisa diobati yang tiga tidak bisa diobati selanjutnya beliau akan bawakan nasihat yang kedua nasihat yang kedua perkara kedua yang wajib kamu tinggalkan kamu harus menjauhi dan menghindarkan diri jangan sampai profesimu nanti ataupun pekerjaanmu setelah belajar menjadi tukang ceramah atau orator ini kita akan jelaskan nanti nakta ibadah al-qadr wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alihi assalamualaikum rahmatullahi